Hai tes 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 oke teman-teman kembali lagi bersama Nasruddin tutorial kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana teman-teman semua mendaftar yang namanya buku tabungan emas di pegadaian dan juga mencairkan tabungan emas atau bisa dibilang menjual eh tabungan emas atau mencairkan menjadi uang tunai begitu jadi pertama kita daftar dulu jadi teman-teman pertama kalau misalkan ingin membuka buku tabungan emas silahkan teman-teman datang ke cabang pegadaian ya di tempat teman-teman begitu ya kalau saya dulu sempat daftar juga di Jakarta ya jadi walaupun istilahnya beda KTP gitu kan beda KTP misalkan KTP teman-teman luar DKI atau misalkan KTP nya bedalah jadi teman-teman tetap masih bisa jadi syaratnya hanya KTP dan nanti teman-teman bilang aja nanti masuk ke pegadaian bilang aja nanti ke satpamnya bikin tabungan emas atau buka rekening tabungan emas nanti teman-teman dikasih yang namanya formulir teman-teman isi biasanya kalau saya setelah ngisi formulir karena itu waktunya mendesak juga udah mau tutup jadi saya isi formulir dan kata adminnya besoknya diambil ke sini gitu alhasil buku tabungannya saya ambil keesokan harinya dan akhirnya dapat seperti ini jadi teman-teman cuma hanya sekedar minimal bayar berapa ya itu sekitar seratus ribuan ya kalau enggak salah seratus ribu lebih lah itu ke mohon maaf pada teleponnya sekitar seratus ribu lebih lah ya teman-teman sudah bisa membuat yang namanya tabungan emas lah gitu jadi seperti ini buku tabungannya nah seperti ini Oke jadi teman-teman bagaimana cara membayar tabungan emasnya begitu atau misalkan teman-teman ingin top up lah gitu kan gampang banget teman-teman bisa lewat cabang pegadaian juga bisa atau teman-teman bayar menggunakan yang namanya virtual account jadi teman-teman lebih bagus lagi eh pegadaian membuka yang namanya website pegadaian digital ya teman-teman bisa buka websitenya atau teman-teman bisa download di App Store atau Playstore itu namanya pegadaian digital jadi teman-teman bisa login daftar menggunakan email dan juga password kalau saya dulu pernah yang namanya jual juga lewat eh aplikasi pegadaian digital dan itu masuk rekening juga jadi beli dan jual atau buy sell gitu kan lewat aplikasi pegadaian digital itu bisa ya teman-teman bisa lewat aplikasi pegadaian digital begitu itu menurut bisa lihat video saya sebelumnya Bagaimana cara jual dan cara beli lewat aplikasi pegadaian digital begitu Oke teman-teman yang selanjutnya Bagaimana teman-teman mencairkan saldo tabungan pegadaian emas begitunya teman-teman silahkan datang ke cabang pegadaian dan teman-teman pas buka rekening pertama misalkan contohnya saya buka rekening tabungan emas di KCP Cilandak misalkan atau misalkan KCP blok M jadi teman-teman datang ke pas teman-teman buka buku tabungan emas pegadaiannya begitu Nah teman-teman datang selanjutnya teman-teman isi datanya seperti ini ini formulir permintaan transaksi ya nanti diisi seperti ini bisa kelihatan enggak seperti ini seperti ini nanti teman-teman isi habis diisi hanya sekedar mengisi yang namanya eh nomor KTP ya nama sama asal dananya dari mana gitu kan ditambah juga status dananya dari mana dan juga biaya apa namanya atau misalkan biaya pendidikan nih asal dananya terus status dananya milik sendiri tinggal tanda tangan nanti teman-teman tunggu selanjutnya nanti eh di buku tabungan emasnya itu nanti teman-teman eh kasih dan nanti akan di print sama pihak admin seperti ini Aka apakah betul dananya ada begitu nanti kalau misalkan di print pasti print dananya ada nanti bisa dicairkan begitu itu enggak membutuhkan waktu lama hanya sekedar eh kalau saya satu jam juga enggak ya itu bisa langsung cair itu sempat saya mencairkan sekitar berapa ya tiga jutaan lebih dan itu enggak pakai lama juga gitu cuma hanya sekedar saya ingin mencoba aja apakah masalah pencairannya cepat atau enggak gitu jadi simpel teman-teman cara mencairkannya teman-teman datang isi formulir setelah isi formulir teman-teman kasih buku tabungannya nanti sama admin di print habis di print tunggu nanti pencairannya bisa berupa cash ataupun mungkin kalau transfer teman-teman tinggal bilang aja ke adminnya pihak transfer gitu oke mungkin itu saja teman-teman video singkat dari saya yang pertama bagaimana caranya teman-teman daftar atau misalkan membuka rekening tabungan emas teman-teman tinggal datang saja ke pegadaian terdekat yang kedua bagaimana cara mencairkan buku tabungan emas ada dua yang pertama bisa lewat aplikasi digital pegadaian digital lewat app playstore ataupun appstore yang kedua teman-teman datang ke cabang pegadaian dengan membawa KTP dan buku tabungan emas oke mungkin itu saja teman-teman jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe semoga video ini bermanfaat kalau ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman silahkan komen di bawah Oke terima kasih selamat menikmati